Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kali ini insyaallah saya akan sedikit bercerita tentang keturunan Bani Nuriai atau Mbah Nuriai atau Seh Nuriai Keturunan 11 dari Sunan Gunung Jati Cirema Kebetulan keturunan Bani Nuriai ini Jalur laki-lakinya Biasanya suka dipanggil aceng Terutama bapaknya yang seorang kiai Pasti anak keturunan laki-laki itu dipanggil aceng Itu khas Garut Untuk perempuannya itu dipanggil dengan jemas Nah kebetulan Bani Nuriai ini punya beberapa istri Pada kali ini insyaallah saya akan memaparkan Mungkin diantara saudara yang dari Garut Yang sedikit mungkin lupa atau tidak tahu Siapa saja sesama saudara Ya karena perkembangan zaman biasanya Karena tinggal di perkotaan Yang jarang sekali pun untuk Garut jadi tahu Kebetulan sejarah keluarga Mbah Nuriai atau Bani Nuriai Itu diawali ketika Mbah Nuriai pertama kali menikah dengan kerabatnya Yaitu Nyema Sompok Putra Mbah Selir Menurut catatan Kiai Haji Abdul Halim Salah seorang cucu Mbah Nuriai Bahwa Nyema Sompok Putra Mbah Selir adalah masih keterunan dalam pagar Jaya Godong Yang berarti masih nyambung di leluhurnya Karena Mbah Nuriai juga nyambung ke Eyang pagar Jaya 2 Eyang pagar Jaya 1 Terus Eyang Malambung Terus Eyang Yang tinggal di kaki gunung Cikurai Lalu kesana ke Sunan Gunung Jati Cirebon Setelah menikah dengan Nyema Sompok Mbah Nuriai menikah pula dengan istri kedua Di Cimalaka Wanaraja Garut ini Pas belakang rumah saya Dekat Bupati Garut sekarang Yang menurut catatan Kiai Haji Raden Ma'amun Yang bertempat di Wanaraja Bernama Nyema Sbatiah Putra Raden Jaya Mukair Yaitu keturunan Tumenggung Wangsanagara Atau Sunan Cipacing Yaitu Putra Prabu Wijaya Kusumah Atau Sunan Cipancar Limbangan Ini berketurunan Raden Karena Sunan Cipancar itu Adibati Liman Jaya Kusumah itu Ya salah satu keturunan yang Prabu Siliwangi Jadi Kalau dari Limbangan Itu biasanya Pasti ada R RD Ada Raden Kalau dari Keturunan Mbah Nuriai Selain ada RD Raden Ya dikenal dengan Acing Tapi R kebanyakan suka diumpetkan Kalau dari keturunan Mbah Nuriai Dari Nyema Sompok Putra Mbah Selir Berkedudukan di Renca Kalom Suci Karangpawitan Garut Mbah Nuriai Dikaruni Memiliki delapan Putra Terdari dari tujuh laki-laki Dan satu Seorang perempuan Yaitu Yang pertama Ali atau disebut Kiai Haji Muhammad Kosasi Bertempat tinggal di Copong Garut Yang kedua Yang kedua Yaitu Somut Atau dikenal dengan Kiai Haji Muhammad Arif Bertempat tinggal di Bojong Karangpawitan Karangpawitan Garut Yang ketiga adalah Abas Atau dikenal dengan Kiai Haji Muhammad Maklum Tinggalnya di Cipamulihan Karangpawitan Yang keempat Jaung Atau dikenal dengan Kiai Haji Muhammad Salim Bertempat tinggal di Cibangban Karangpawitan Terlalu banyak di Karangpawitan Karena makamnya Mbah Nuriai itu di Suci Karangpawitan Yang kelima Disebut dengan Mbah Kwasim Atau Kiai Haji Muhammad Nur Sa'id Tempat tinggal di wilayah Irinsono Sukawuni Dari Wanaraja ke sana Yang sekarang Ya dekat dengan Kiai Jujun Junaidi Jujun Junaidi ke atasnya lagi Yang keenam Kiai Haji Muhammad Musa Nah ini kebetulan hijrah Bertempat tinggalnya itu Di daerah Dolos Jawa Timur Ya tau kalau sekarang Dolos itu daerah mana ya Ya mungkin Mohon konfirmasinya Dari orang Jawa Timur Saudara-saudara kami Dolos Jawa Timur itu daerah mana Ya mohon nanti masuk di kolom komentar Memberitahukan Semoga ada Keterikatan dan Mempertemukan keluarga Yang bisa bersilaturah Yang ketujuh Mbah Nur Yai itu Punya putra Yang terkenal disebut dengan Garun Atau disebut Kiai Haji Muhammad Arwah Nah ini tempat tinggalnya Di Cikali Meneng Karangpawitan Yang kedelapan Seorang perempuan Yang bernama Nyimas Kepiah Atau Nyai Tanjung Kura Sekarang menjadi Tempat Namun tempat itu Tanjung Kura Tempat tinggalnya di Tanjung Kura Ada pun dari Nyai Batia Putra Raden Jaya Mukhaer Yang ada di Cimalaka Garut Wana Raja Itu Memiliki Tiga putra Terdiri dari Seorang laki-laki Dan dua orang perempuan Nah yang pertama Itu Mas Kambal Atau Kiai Haji Muhammad Tempat tinggal di Cimalaka Wana Raja Garut Yang kedua Anak kedua Dari istri yang kedua Itu perempuan Nyimas Domah Bertempat tinggal di Cimalaka Wana Raja Garut Yang ketiga Berarti yang kesebelas Dari keseluruhan Anak Mbah Nuriai Itu Nyim Lendera Atau Nyimas Almah Tempat tinggalnya Di Rancakalong Karangpawitan Dari putra Putra Mbah Nuriai Tersebut Kecuali Nyimas Almah Akhirnya Menurunkan Sewesiwi Atau keturunan Disebut Sewesiwi Bahasa Sunda Itu keturunan Yang selanjutnya Terkenal dengan Sembutan Bani Nuriai Begitu ya Sama Nah ini dari Anak yang pertama Yang terkenal dengan Kiai Muhammad Kosasi Menurut riwayat Beliau adalah Putra sulung Mbah Nuriai Semaca hidupnya Kiai Haji Mu Kiai Mu Kosasi Tinggal di daerah Copong Nah sekarang ada Pesantren Untuk daerah Copong Garut Yang sekarang Termasuk wilayah Kelurahan Sukamantri Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut Dalam catatan Kiai Haji Ejeb Burhanuddin Yang disebutkan Bahwa Kiai Haji Mu Kosasi Mempunyai Dua orang putra Yaitu Satu Ini disebut dengan Uka Yang kedua Umin Bahwa Uka ini Mempunyai Dua Putra Yaitu Yang pertama Jainal Mali Dan Noh Noh Mempunyai seorang putra Yaitu Majadin Dan selanjutnya Berputra pula Yaitu Mumun Sampai saat ini Belum diketemukan Riwayat Dan data Silsilah Belum diketemukan Silsilahnya Karena kebetulan Jaman dulu Terakhir Jaman Belanda Termasuk Jaman Gerombolan Itu Keluarga Garut Khususnya Termasuk Badi Nuriai Banyak yang Hijrah Dan bahkan Menghilang Maksudnya Menghilang itu Tidak tercatat Dalam Silsilah keluarga Karena Dikejar-kejar Dicari-cari Ya Sama Penjajah Termasuk Jaman Gerombolan Bulu Pemberontakan Itu yang DITI Jaman Katos Wiryong Karena Itu saling berperan Ya Saling melawan Ada Kalahnya Kalau siang Itu bisa bertemu Ngobrol Tapi malam itu Bisa jadi musuh Kalau siang Itu bisa ngobrol Tentang Kenegaraan Kebangsaan Atau tentang Agama Kalau ternyata Beda Dalam hal Pemikiran Kebangsaan Kenegaraan Itu Dicirian Malamnya bisa Dikejar Itu bisa terjadi Pembunuhan Itu sampai dulu Sampai seperti itu Saya dapat Cerita dari Keluarga saya Dari Paman Dari Keluarga Bapak Kebetulan Keluarga besar Banyak sekali Anak-anaknya Bahkan Saya dapat Cerita dari Keluarga Keluarga Garut Saya Salah satunya Itu ada yang Lari ke Bandung Ada yang Ke Sumedang Bahkan Ada yang Ke Ciranjang Sampai Cianjur Sampai Sukabumi Bahkan Ada Katanya Sampai Mening Meninggal Banyak yang Di sana Bahkan Meneruskan Dan mengerikan Pesantren Di sana Di Ciranjang Juga Bahkan Menurut Keluarga Al-Bashariyah Yang ada Di Ciranjang Katanya Dari Garut Juga Lagi itu Sahabat Itu Anak yang Kedua Kiyai Haji Muhammad Arif Itu Putra Kedua Dari Mbah Nur Yai Berdasarkan Catatan Tinggal Di Daerah Hatu Menggang Babakan Bojong Suci Bilau Dikarun Ini Seorang Putra Bernama Kiyai Haji Abdul Wahab Sebagai Sesepu Pesantren Bojong Dan Terkenal Dengan Sebutan Mama Bojong Yang Terkenal Dengan Mama Bojong Di Garut Itu Berarti Cicitnya Mbah Nur Yai Yang Dari Anak Kedua Nah Mbah Abdul Wahab Cicitnya Mbah Nur Yai Dari Anak Kedua Apabila Ketika Wapat Saat Itu 14 Jumadil Awal 1244 Atau Tahun 1828 Masehi Wah Ini Wapatnya Sebelum Terjadinya Babad Cilegon Geger Cilegon Pemberontakan Dari Tribumi Putra Asli Banten Melawan Penjajah Nah Kebetulan Kurang Lebih 70 Tahun Maka Diperkirakan Bilau Lahir Tahun 1750 Masehi Kiyai Haji Abul Wahab Putra Kiyai Haji Muharif Menikah Dengan Saudara Sepukunya Yaitu Nyimas Haji Jubaidah Atau Muwaidah Putra Kiyai Haji Muhsalim Menurut Salah Satu Sumber Ketika Itu Nyimas Haji Jubaidah Sudah Mempunyai Soalnya Putra Dari Haji Hasan Atau Haji Putra Sulung Nyimas Kapiah Dengan Ali Muhammad Tinggalnya Di Tim Bangantan Sukapura Yaitu Nyimas Nor Kiyai Haji Abdul Wahab Dari Nyimas Haji Jubaidah Dikaruniai Soalnya Putra Yang Bernama Kiyai Haji Muhammad Adrohi Ini Banyak Keturunan Keturunan Yang Selanjutnya Kiyai Haji Muhammad Adrohi Cucu Berarti Memiliki Menerangkan Dengan Cucu Keturunannya Banyak Sekan Sebagaimana Yang Diriwayatkan Hajah Yuyu Juhro Atau Mama Yuyu Putra Kiyai Muhammad Adrohi Kepada Penulis Di rumahnya Termasuk Di wilayah Karangpawitan Daerah Cimasuk Garut Bahwa Isti-isti Kiyai Haji Muhammad Adrohi Adalah Abu Ambu Ijo Mustiro Ambu Ijo Adalah Putra Nyai Hajah Mariam Ambu Ambring Disebutnya Ambu Ambring Atau Ilyas Putra Kiyai Hajan Basuri Atau Saudara Sepapu Kiyai Haji Adrohi Nah Yang Kedua Itu Nyimas Enok Aminah Nyimas Hajah Rukoya Dari Ambu Ijo Ustiro Kiyai Mohan Adrohi Dikarunia Seorang Putra Yaitu Kiyai Umar Basri Dari Istri Keduanya Nyimas Enok Aminah Kiyai Adrohi Dikarunia Putra Semuanya Perempuannya Nyimas Hajah Mimih Nyimas Noh Nyimas Umamah Nyimas Maimunah Nyimas Hajah Yuyujuhro Atau Mama Yuyuk Nyimas Kuka Kemudian Dari Nyimas Rukoya Istri Ketiga Kiyai Haji Adrohi Dikarunia Tiga Orang Putra Nyimas Hajah Mariam Nyimas Hajah Andiyah Umamah Dan Kiyai Haji Muhammad Nah Ini Ini Kebetulan Part 1 Dari Keturunan Bah Nuriyai Dikarun Yang bergelar Acing Yang sudah Maskur Sampai sekarang Dari Jihad Laki-laki Untuk Perempuan Suka Dipanggil Nyimas Alasannya Kenapa Dipanggil Acing Dalam Catatan Sejarah Saat itu Belanda Dikarun Jual Beli Gelar Raden Kepada Kalangan Bangsawan Yang bukan Raden Dibeli Dijual Ini gelar Raden Akhirnya Men siasatinya Mbah Nuriyai Dimahdufkan Diumpetkan Dari keturunannya Tidak pakai Raden Tapi Acing Aam Atau Aang Biasanya Seperti itu Nah Kalau Aam Biasanya Terkenal Di Cianjur Aang Biasanya Cianjur Suka Bumi Bahkan Sampai Bogor Nah Kebetulan Itu Duryah Rasul Ya Semua Duryah Rasul Kebanyakan Nyamuk Ke Cirebon Ke Sunan Gunung Jati Kalau Di Cirebon Ada juga Yang bergelar Elang Nah Itu juga Sampai Rasul Dari Sunan Gunung Jati Kalau Dari Bantan Sudah Maskur Bagus Ada juga Abuya Kalau Di Jawa Jawa Tengah Jawa Timur Terkenal Dengan Gus Itu Semuanya Anaknya Kiai Dan Kiai Tersebut Itu Keturunannya Dari Wali Songok Dari Mulai Sunan Hampel Dari Sunan Gersi Namalik Ibrahim Sunan Giri Sunan Bonang Sunan Kudus Sunan Muria Sunan Kalijaga Itu banyak Ya Sunan Rajat Dan lain-lain Nah Itu memiliki Keturunan Tidak Terputus Masih Ada Sampai Sekarang Nah Anak Keturunannya Khususnya Kiai Anaknya Suka Dipanggil Gus Gak Dipanggil Aden Nah Untuk Wilayah Sumatra Yang Diakini Dan Ada Catatan Sejarah Keluarga Bahwa Gelar Di wilayah Sumatra Itu Bahwa Ini Adalah Keturunan Dari Bisa Dari Ulama Tertentu Atau Dari Kabilah Tertentu Tapi Ini Menunjukkan Sebagai Duriah Nabi Ya Mohon Masuk Di Komentar Atau Di Daerah Kalimantan Punya Sebutan Apa Nih Kalau Diganutkan Gus Kalau Diganutkan Aceng Kalau Dijawakan Gus Kalau Di Cianjur Sukabumi Ada Aam Aang Di Banten Itu Bagus Nah Kalau Di Kalimantan Apa Sebutannya Tapi Ini Menunjukkan Cara Keluarga Untuk Menjaga Nasab Tapi Sebenarnya Duriah Rasul Kalau Di Sulawesi Apa Mohon Komentar Masuk Juga Di Wilayah Wilayah Lainnya Ya Semoga Kita Tetap Istiqomah Karena Mulianya Seseorang Itu Ada Tiga Dimuliakannya Seseorang Yang Pertama Karena Akhlak Pertama Akhlak Bahwa Akhlak Ada Bodhi Pekerti Itu Kedudukannya Di Atas Ilmu Yang Kedua Dimuliakannya Seseorang Itu Karena Ilmu Ya Karena Ilmu Nah Yang Ketiga Itu Karena Nasab Jadi Jangan Sampai Banyak Yang Membanggakan Mengagungkan Memuliakan Diri Karena Nasab Bukan Nih Yang Pertama Akhlak Jangan Sampai Mengaku Keterunan Yang Mulia Tapi Akhlak Beradab Tidak Beradab Sangat Buru Terus Mengaku Kemulia Keturunannya Dari Siapa Siapa Mengaku Sebagai Dura Rasul Tapi Tidak Berilmu Ya Mohon Ya Jadi Bagusnya Katanya Tiga Berakhlak Berilmu Keturunan Yang Bagus Nah Seperti Sahabat Semoga Kita Semuanya Allah Selamatkan Dari Fitnah Akhir Jaman Karena Kata Nabi Sayyati Sayyati Zaman Alam Mati Banyak Di Akhir Zaman Nanti Menjauh Umat Rasul Itu Dari Ahli Fikih Dan Ulama Yang Dihawatirkan Allah Turunkan Tiga Berkah Rejeki Dicabu Dikasih Pemimpin Yang Tidak Adil Yang Terakhir Yang Dihawatirkan Adalah Kita Meninggal Tidak Membawa Iman Dan Islam Nanti Fad Keduanya Itu Akan Menjelaskan Keturunan Mbah Nuriai Yang Berikutnya Semoga Kita Semoga Dikasih Kesehatan Lahir Dan Batin Dikasih Taufik Dan Hidayah Kecintaan Kepada Duryah Nabi Duryah Nabi Secara Menyeluruh Bukan Cuma Yang Diklaim Hanya Sepihak Saja Karena Banyak Duryah Duryah Nabi Itu Yang Ngumpet Jangan Cuma Begini Padahal Yang Kita Musim Juga Sama Duryah Nabi Semuanya Yang Dianggap Dan Itu Maskur Soheh Menurut Catatan Sejarah Dan Ahli Nasab Bahwa Itu Sebagai Duryah Patut Dan Wajib Kita Hormati Assalamualaikum Warahmatullahi Barakat